yo back to Provinet Oke kembali lagi ya sekarang saya mau buat bukan tutorial sih sebenarnya ingin ngasih tahu aja dan ngasih tunjuk kemarin kan saya ada buat video bagaimana cara install ulang menggunakan Windows 10 ya di sini tuh ada komentar di YouTube saya ya namanya itu Azril Atallah Oke atau Allah Coba kita screen kayak gini ya eh betul tak Oh ya bener seperti ini eh ini ada Azril Atallah kita buka nih Azril Atallah Bang boleh buat tutorial apa yang yang harus dilakukan setelah install ulang OS Terima kasih banyak Bang Oke saya jawab boleh Nah sekarang kita bikin apa-apa aja yang setelah install ulang Oke jangan kemana-mana tonton video ini Oke sekarang saya ingin memberitahu langkah-langkah atau apa-apa aja setelah penginstalan ulang kita buka notepad wah ada suara mobil lewat tuh yang pertama kita butuh driver saya menggunakan disini adalah SDI atau driver pack kalian nanti saya kasih link downloadnya mana yang aman ya yang kedua nah jangan lupa Microsoft Office hingga Office biasanya saya setelah install ulang sih masih menggunakan Office 2013 Oke kita bisa besarin kita setengahin aja lah ya yang ketiga apalagi nah yang ketiga ini berhubungan dengan audio video menggubung berarti MP3 VLC boleh jadi saya disini ketik AIM P3 dan yang keempat itu VLC VLC player Oke yang kelima nah selanjutnya kita akan mau browsing-browsing tuh seperti ya mau cari Google com buka Facebook dan lain sebagainya ya udah kita saya biasa install sih ada dua menggunakan Google Google Chrome dan Mozilla Firefox Oke 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 ini udah yang ketujuh yang ketujuh kita bisa siapkan PDF reader PDF lah yang kedelapan jangan lupa kalau Windows kita bajakan ya Windows bajakan ya apalagi pengennya yang free-free aja enggak mau beli-beli dan enggak mau ribet ya udah kita download nanti KM sepigong enggak hati-hati downloadnya kalian harus berpengalaman mana tahu kalian download salah link masuk iklan-iklan gak jelas kena trojan lewat deh PC anda install ulang lagi ya mungkin cukup untuk standarisasi kalau mau yang untuk biasa gaming-gaming saya tambahkan direct direct px directx nih pentingnya habis itu visual plus ini udah masuk kayak visi reddit 86 visi reddit 64 yang tahun 2005-2000 sekarang 2012 lah 2015 pun ada visual plus jangan lupa kalau mau nengok 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 spek kalian kalian pasti butuh cpu-z gpu-z supaya detail ya kalau pengen detail lagi kalau untuk pengen umum atau biasanya seperti berjualan nengok spek itu pakai speci aja speci ini semua bisa didownload dimana nanti saya letak aja linknya di bawah ya jadi untuk sekarang videonya cukup inilah cukup ini mungkin terlalu simpel ya pendek ya tapi enggak papa untuk ngisi video-video yang kosong mana tahu nanti agak lama setelah ini saya bikin uploadnya jauh lagi ya kan oke nah sekarang sudah selesai saya bahas ya dari Azril Atala terima kasih telah berkomentar yang positif dan request keinginannya mungkin untuk selanjutnya saya akan buka-buka komentar anda jika saya sempat klik aja komentar yang dibawah situ tulis apa yang kalian mau kayak yang tadi ada mau minta rakit FX kebetulan barang saya belum ada yang AMD FX kan nanti kalau ada AMD FX nanti saya rakit ya oke terima kasih jangan lupa subscribe terus oke klik dan like jika memang enggak suka ya dislike aja cuman saya berharap like 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 dan like oke salam profi net salam profi net salam profi net segala halfi net